18 Maret 1950, kabar yang ditunggu-tunggu datang kepada Kim. Setelah perkembangan yang cukup panjang, Josef Stalin akhirnya mengizinkan militer Korea Utara menyerang rivalnya militer Korea Selatan. Dalam pesannya, dia bahkan menyampaikan Uni Soviet akan mengirimkan bantuan militer bagi tentara Korut dalam bentuk senjata dan amunisi maupun peralatan militer lainnya. Stalin bahkan mengirimkan para perwira veteran Uni Soviet untuk mendukung para perwira militer Korut melancarkan serangan yang menentukan Korea Selatan. Meski terlihat baik, kabar ini juga berarti Uni Soviet tidak mengirim personil militernya untuk terlibat dalam perang terbuka secara langsung. Uni Soviet khawatir jika mengirim pasukannya ke Korea dapat diartikan sebagai tindakan menantang kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Hal ini sangat dihindari oleh Soviet yang sekalipun pasukannya berjumlah besar, namun bukanlah tandingan kemajuan teknologi dan pertenjataan militernya Amerika. Uni Soviet memandang semenanjung Korea sebagai tempat yang tidak terlalu penting dibandingkan belahan dunia lainnya. Toh, Soviet juga memiliki sekutu lainnya di Asia. Pandangan yang tidak jauh berbeda sebenarnya juga dimiliki oleh Amerika Serikat yang sudah cukup jenuh akibat Perang Dunia Kedua. Namun semenjak KMT kehilangan Tiongkok dan mengungsi ke Taiwan, maupun semakin gencarnya kampanye anti-barat yang cenderung berbau komunisme, Amerika Serikat mulai menganggap serius permasalahan Korea. Terlebih, letak geografis Korea sendiri yang sudah seperti pisau yang mengarah langsung ke Jepang membuat Amerika Serikat khawatir jika sekutu barunya di Asia Timur yang masih belum pulih dari kehancuran Perang Dunia Kedua mungkin saja jatuh ke tangan komunis bagaikan Kuomintang di Tiongkok. Perubahan kondisi geopolitik ini membuat Korea menjadi wilayah yang semakin penting bagi Amerika Serikat. Mereka ingin agar Korsel menjadi lapisan pelindung bagi kekaisaran Jepang dari pengaruh komunisme. Karenanya, seperti Uni Soviet, Amerika Serikat mulai mengirimkan instruktur militer untuk membantu militer Korsel dalam membangun kekuatan militernya. Perlengkapan militer, beberapa di antaranya senjata seperti M1 Geren, senapan standar yang digunakan oleh pasukan Amerika yang kemudian menjadi senjata standar bagi pasukan Korsel. Namun demikian, berbeda dengan Uni Soviet yang memberikan bantuan persenjataan berat bagi Korut, Amerika Serikat menolak untuk mengirim persenjataan berat kepada Korsel karena khawatir jika sekutu barunya ini akan langsung memakainya guna menyerang Korut. Setelah beberapa waktu dilatih oleh Amerika Serikat, militer Korsel sudah menjadi pasukan yang secara standar sudah cukup modern untuk negara Asia. Namun Korut memiliki senjata rahasia, yaitu para pasukan veteran di Perang Saudara Tiongkok yang beretnis Korea, di mana jumlahnya mencapai 50 ribu prajurit. Mereka dikembalikan ke Korea untuk menyatukan negaranya di bawah komunisme, dengan turut membawa perlengkapan perang dan pengalamannya di Tiongkok. Salah satu perwira yang terkenal diantaranya adalah Lee Kwon Mu yang berperan penting dalam berbagai operasi militer saat melawan pasukan Korsel dan Amerika. Di bawah kepemimpinannya, pasukan ini beberapa kali mampu mengalahkan pasukan Amerika Serikat yang membuat militer Korut memutuskan menaikkan status pasukannya menjadi pasukan khusus. Tepat pada jam 4.30, pada tanggal 25 Juni 1950. Pasukan Korut dengan jumlah 135 ribu prajurit, 120 tank, dan 180 pesawat Soviet bergerak menginvasi selatan dengan melewati perbatasan paralel 38. Militer Korsel sangat tidak siap. Mereka hanya memiliki 95 ribu prajurit tanpa persiapan yang cukup untuk melawan invasi Korea Utara. Siapakah yang memulai perang? Korut mengklaim bahwa Korsel lah yang pertama kali memulai tembakan. Sedangkan Korsel menuduh Korut lah yang menyerang duluan. Realitanya adalah Korut berhasil mengalahkan militer Korsel dan terus maju menguasai berbagai wilayah di selatan tanpa mendapatkan perlawanan berarti. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini bisa terjadi seperti keunggulan persenjataan Korut dan pasukan veteran komunis. Selain itu, faktor strategi juga berperan penting. Militer Korsel yang kalah dalam berbagai faktor hanya dikerahkan sedikit demi sedikit ke utara. Hal ini menyebabkan dimanapun militer Korut menyerang. Isu telah Korut dengan mudahnya dapat memenangkan pertarungan. Karena berbagai kekalahan yang diderita oleh Korsel dan militer Korut yang semakin menekat ke ibu kota, komando militer Korsel memutuskan untuk meledakan jembatan Hanggang demi memperlambat kemajuan militer Korut menuju ibu kota. Keputusan ini nyatanya tidak terlalu berpengaruh dan di tanggal 28 Juni 1950 Seoul, ibu kota Korea Selatan akhirnya jatuh ke tangan Korea Utara. Namun demikian, militer Korut tidak berhasil menangkap Presiden Ri yang telah kabur bersama rekan-rekannya satu hari sebelumnya. Sekarang, nasib Korsel benar-benar di ujung tanduk. Entaranya, terus-menerus dikalahkan dan pemerintah sudah pergi menggongsi. Dalam beberapa waktu ke depan, kondisi perang di Korea tidak jauh berubah. Kekalahan demi kekalahan hanya membuat jumlah militer Korea Selatan terus mengalami penyusutan. Hal ini disebabkan tingginya angka desersi dari prajurit Korea Selatan yang memang diragukan loyalitasnya. Jumlahnya sangat merosot tajam. Dari yang semula, berjumlah 95.000 prajurit. Dalam beberapa hari, hanya tersisa sekitar 22.000 prajurit saja. Berita kekalahan demi kekalahan yang diderita Korea Selatan menyebar dengan sangat cepat. Bahkan, Jenderal Besar Mark Arthur yang sedang berada di markas militer Amerika Serikat di Jepang menyatakan bahwa militer Korea Utara menyerang bagikan ular kobra. Amerika Serikat dan sekut-sekutunya menganggap invasi ini sebagai bentuk tantangan dari militer Korea Utara terhadap tatanan geopolitik global baru yang telah mereka bentuk. Presiden Truman bahkan mengibarkan inovasi Korea Utara dengan agresi Jerman sebelum Perang Dunia Kedua. Karenanya, ia menyuruhkan agar dunia merespon tantangan ini. Tidak mengharankan jika hanya beberapa jam setelah invasi, mereka mengadakan sidang resolusi 82 Dewan Keamanan PBB untuk membahas bagaimana PBB harus merespon invasi militer Korea Utara di semenanjung Korea. Dalam dokumennya, Republik Korea dikatakan sebagai sebuah negara berdaulat yang telah diserang oleh Korea Utara. Maka dari itu, harus ada reaksi mengenai pelanggaran kedaulatan yang dilakukan oleh Korea Utara terhadap Korea Selatan. PBB memperingatkan Korea Utara untuk mundur ke belakang garis paralel 38 dan menghentikan invasi militernya. Bila hal tersebut tidak dipatuhi, maka UNSCR berhak dan akan mengirim berbagai dukungan militer menuju Korea Selatan. Dalam sinang tersebut, ada 10 negara yang harusnya ikut dalam pemilihan, meskipun sebenarnya ada beberapa kejanggalan dalam sistem voting UNSCR ini. Hal yang pertama adalah Republik Rakyat Tiongkok yang tidak diakui oleh PBB. Hal ini karena PBB masih mempertahankan kursi tersebut kepada Republik Tiongkok. Karenanya, hak wajah UNSCR dari Kubu Tiongkok tetap saja dipegang oleh Siang Kai-shek dan bukan Mao Tse-Tung. Kejadian tersebut membuat Uni Soviet memutuskan untuk absen dalam voting yang menentukan takdir Korea. Sebagian percaya hal itu adalah bentuk protes diplomasi Uni Soviet karena tidak diakuinya Republik Rakyat Tiongkok. Tanpa kehadiran Uni Soviet 9 dari 10 negara yang setuju kepada Resolusi 82 mulai mempersiapkan diri untuk memberikan bantuan dan terlibat dalam konflik Korea. 27 Juni 1950 PBB mengesahkan sidang resolusi UNSCR. Dalam sidang ini mereka menginginkan jaminan keamanan bagi Korea Selatan dengan meminta Korea Utara menghentikan agresinya. Jika tidak pasukan PBB akan dikirim untuk misi keamanan dan kedamaian dunia. Di saat yang sama keadaan nampak genting di Korea. Militer Korea Utara yang telah menguasai Seoul terus maju ke selatan. 1 Juli 1950 Amerika Serikat segera mengirimkan bantuan dari Jepang menuju Korea Selatan melalui operasi udara. Pasukan ini memiliki persenjataan yang berada di bawah standar Amerika. namun pasukan ini juga diperlengkapi dengan senjata muktahir seperti anti-tank. Pasukan ini mendapatkan tugas untuk menahan serangan Newteria Korea Utara selama mungkin agar dapat memberikan waktu bagi Amerika Serikat dan segutunya dalam mengirimkan pasukan utamanya menuju Korea. Walau demikian prajurit Task Force Smith bukanlah prajurit US Army Rangers maupun US Airborne yang dikenal tangguh dan berpengalaman melawan Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Minoritas prajurit tersebut adalah pemuda yang tidak memiliki pengalaman tempur dan hanya menerima 8 bulan pelatihan dasar militer. Bahkan hanya 1 per 3 dari para penurannya yang pernah mendapat pengalaman dalam Perang Dunia Kedua. kondisi ini semakin diperparah dengan jumlah amunisi yang sangat terbatas dimana setiap prajurit hanya diberikan sekitar 120 peluru dan sendirung dikirim untuk bertempur secepat mungkin tanpa persiapan yang lebih memadai. Pengampuan mereka diuji saat sejumlah tank T-34 dengan cepatnya melaju ke arah mereka. Mobil baja ini melaju dengan cepat seperti sedang mengejar sisa-sisa militer Korea Selatan dan tidak menyadari bahwa prajurit Amerika Serikat sudah siap untuk menyergapnya. Setelah dalam jarak tembak pasukan ini menyerang tank T-34 dengan semua yang dimilikinya. Namun Basoka tidak dapat menghancurkan tank kebanggaan Yusofiet ini. Keadaan diperburuk dengan munculnya Divisi keempat Korea Utara di bawah pimpinan di Kwonmu. Para prajurit veteran kurut berhasil menghancurkan sebagian besar pasukan Task Force Mead. Kenyataan ini diperburuk dengan kekalahan Divisi Infanteri 24 Amerika Serikat pada pertempuran Taejon yang membuat penimpinnya Nei Zhen Din ditangkap oleh Korea Utara. Sekalipun Amerika Serikat mengalami kekalahan demi kekalahan namun mereka berhasil mengulur waktu yang menyebabkan semakin banyak pasukan selutuh yang tiba di Korea Selatan untuk mempertahankan Busan dari serangan Korea Utara yang semakin dekat. Kini semua mata tertuju pada sebuah kota pelabuhan yang letaknya berada di bagian selatan dari wilayah Korea Selatan. Kota pelabuhan itu adalah kota Busan. Tempat ini menjadi pusat logistik dan pusat transit untuk para prajurit koalisi yang didatangkan dari Jepang. Sekutu menyadari bahwa Busan adalah pertahanan terakhir dalam melawan pengaruh komunis di Asia Timur. Apabila garis pertahanannya tertembus sekutu mungkin akan kehilangan semenanian Korea untuk selamanya. Semua akan dipertaruhkan di Busan baik bagi militer Korea Utara maupun militer Korea Selatan. Namun bagaimanakah pertahanan Busan menjadi titik balik dalam perang ini dan apakah yang terjadi pada perang Korea selanjutnya? tunggu kontennya hanya di Youtube InSpecHistory. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama InSpecHistory. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat. dan bagikan komentar. Terima kasih telah menonton!